Eh, kalau belum bisa beli air fryer, jangan sedih dulu. Kita masih bisa kok aman menikmati gorengan dengan menggunakan wajan anti lengket ini nih. Dibuat dari logam berkualitas, wajan anti lengket ini bisa mengantarkan panas dengan baik. Jadi masakan bisa lebih cepat matang juga. Nah, wajan anti lengket ini gak anti lengket dari sananya ya. Ada perlakuan misusnya dulu. Yuk check it out. Bahan baku utama pembuat wajan anti lengket ini adalah aluminium. Karena selain ringan, bahan logam ini merupakan pengantar panas yang baik. Yuk, masukkan potongan aluminium ini ke mesin gerindah. Agar lapisan cat bisa menempel sempurna di aluminiumnya. Kita bikin lapisan dalamnya dulu nih. Setelah digerindah, potongan aluminium ini kita beri lapisan cat. Gak cuma sekali, tapi sampai lima kali lho. Itu termasuk dengan lapisan anti lengketnya. Nah, setiap proses pengecatan harus melalui proses pengeringan. Kemudian baru deh, dikasih lapisan berikutnya. Oven dengan suhu 440 derajat celcius selama setengah jam. Setelah di oven, baru deh melewati bagian quality control untuk memastikan semua lapisan cat dan anti lengketnya menempel sempurna. Sekarang, kita ke bagian sablon yuk. Di sini proses sablonnya sudah otomatis. Semuanya dibantu oleh robot. Dalam satu jam, ada lebih dari 400 wajan yang bisa disablon lho. Dan setelah di oven selama 20 menit, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Proses favoritnya unyel nih. Seperti sulap, aluminiumnya bakal dipres hingga berbentuk wajan. Prosesnya cepat banget lho. Buktinya dalam sehari bisa mengepres sampai seribu wajan. Wih! Lanjut, bibir wajannya tinggal kita halusin nih. Terus buat lingkaran aluminium di dasar wajan. Ini sih buat dekorasi saja. Nah, kalau sudah tinggal kita pasang deh gagangnya. Pasangnya pakai mesin juga. Ditempel pakai les tembak. Terakhir, wajannya kita bersihkan sebelum di packing. Fabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur ini bisa memproduksi wajan hingga 800 ribu muah per bulan lho. Dan gak cuma dipasarkan di Indonesia, tapi diekspor sampai benua Asia, Amerika, dan Eropa.